kita lihat mana yang menang ya kita saling nambah saling nambah darah kita lihat yang mana yang menang ya kita gak ada saya ini lebih imbang ya jadi kita bisa di tahu mana yang lebih oke guys di video kali ini kita akan bikin eksperimen dimana emblem yang lagi trending ya yang cloud dimana si red pakai emblem support itu lagi trending nih Nah kita lagi aduin sama emblem asasin yang dibiasa dipakai plot pas zaman dulu ya kita aduin mana lebih bagus ya dimana cloud-class cloud-class support melawan code emblem asasin gitu ya jadi kita akan melawan cloud-class cloud gitu ya kita akan aduin ya pakai eksperimen gitu ya jadi buat kalian yang pengen tau gimana hasilnya simak aja video ini ya oke nah jadi jadi saya akan memakai jadi saya akan memakai talent ini terakhir ini ya etran yang ini nih by one eh jangan dan kita setting dulu yang gini ya nah kayak gini nih ntar datang teman saya pakai emblem yang si cloud ya yang biasa dipakai sama si rex nih kayak gini hybrid baru ini nah kayak gini tapi dia level 60 tuh sebutnya tuh oke guys kita langsung mulai saja videonya ya let's go uh i'm tired of farming let's go fight some enemies oke kita akan saling hit disini ya guys ya oke kita lihat mana yang lebih keras gitu ya living freely is one of life's basic principle mana yang lebih sakit gitu ya perbedaan tipis banget ya perbedaan tipis banget jadi eteknya dari fisikal asasin lebih baik lebih sakit oke di sini kita akan saling ulti ya kita akan saling ulti 123 lebih dari one of life's basic principles nggak saling mati gara-gara kayaknya perbedaan taris banget ya gitu ya uh I'm tired farming nggak mati gitu ya eni nggak nggak mati perbedaan dadah dan ini introduce you to my partner Dexter permih lagi ah kita level 8 22 nya saya ulti memakai memakai no item memakai no item ya jadi kita akan ulti dari sih lebih kurang saya ya daripada dia ya oke kita langsung farming dulu ya living freely is one of life's basic principle Oke pertemuan ketiga level 12 kita saling pakai ulti ya guys ya oke oke siap-siap ya uh I'm tired of farming let's go fight sardin sekitar mana kayaknya 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 tipis-tipis gitu ya kayak kita item apa dulu nih me a thief no 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 I'm only borrowing this living freely is one of life's basic principles Dexter kita akan saling ulti lagi our inhibitor charge is under attack why don't we go steal the enemy base next our turret is under attack Oke guys in here 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 no 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 I'm only borrowing you have slain an enemy white out mungkin lebih sakitan yang sasir kali ya cobain lagi enemy base next Oke jadi percobaan yang kelima kita memakai ekspercobaan yang keenam kita saling ulti menggunakan item ini sama-sama menggunakan item ini ya jadi kita akan saling ulti ya menggunakan item ini ya kita akan mengurangkan ini oke siap-siap ya beda tipis atau itu soalnya jadi ada skin juga atau pengaruh skin apa gimana ya beda tipis banget nih soalnya emblemnya ada pengaruh juga ya bedanya jadi pengaruhnya tipis banget ya Oke level kita ke percobaan yang ketujuh akan saling hit menggunakan item oke jadi percobaan yang ketujuh kita saling hit ya menggunakan item ini percobaan yang ketujuh ya saling hit menggunakan item ini oke guys jadi percobaan yang ketujuh kita saling hit di level 15 ya menggunakan item ini ya guys ya kita saling hit menggunakan item ini oke siap-siap ya siap-siap mula itemnya sama-sama hati ya ternyata sama-sama kuat menggunakan item yang sama mungkin pengaruh emblemnya bagus juga jadi dari 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 rekt buat seorang maksfad ya jadi luar biasa gitu ya percobaannya guys percobaan yang ke-8 kita akan saling hit menggunakan kita akan saling hit menggunakan full BOD jadi kita akan saling hit pas percobaan yang ke-8 ya oke siap-siap pengaruh dia dulu apa gimana kalian bisa nilai sendiri ya jadi pengaruh emblemnya tuh kecil banget ya kayaknya ya pengaruhnya kecil banget jadi buat kalian yang memutuskan apakah kalian suka pakai emblem yang mana gitu ya lebih enaknya mana gitu ya oke percobaan yang ke-9 kita akan saling ulti menggunakan full BOD ya guys ya jadi percobaan yang ke-9 kita akan saling ulti menggunakan full BOD oke siap-siap ya kita lihat hasil yang manis bagus ya let me introduce you to my partner Dexter kayaknya darahnya lebih kurang dia ya daripada saya ya lebih kurang dia jadi oke percobaan yang ke-10 kita akan menggunakan saling ulti saling hit menggunakan full BOD ya kita lihat mana yang menang ya kita saling nambah saling nambah darah kita lihat yang mana yang menang ya kita nggak ada saya ini lebih imbang ya jadi kita udah jadi tahu mana yang lebih kuat gitu ya kita bisa lihat sendiri siapakah yang akan menang menggunakan full endless battle oke kita nggak ada penyentuan ya nggak ada penyentuan saya nggak nyentuh apa-apa ya oke 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 kata white yang menggerak yang menang adalah yang menggunakan physical assassin yang menang adalah yang menggunakan endless battle menggunakan full ulti tapi kita kalah ya gara-gara kalah turut ya hahaha guys thank you banget semuanya yang udah nonton sampai sekarang jadi para paham ya yang menang tuh yang mana ya jadi itu yang lebih bagus kayaknya menurut saya ya kalau misalkan let game itu lebih bagus yang assassin karena mungkin assassin ada ya ada critical chance atau iya critical chance yang pengaruh besar kalau disini hyper gara kepikiran eh kalau di support itu gara-gara critical chance saya ya itu pribadi analisis dari saya mungkin itu pengaruh yang besar itu critical chance critical chance artinya agak tahu juga saya pokoknya yang bisa nambah etek lebih banyak gitu ya intinya ya ada pengalian etek begitu oke guys kita pakai emblem ini tadi tadi teman saya pakai emblem ini jadi dia pakai movement speed 6 e3 ini 3 dan supportnya ini dia pakai ini jadi dia tuh full emblem juga ya orang ini ya full emblem itu maksud saya kalau dari analisis saya lebih bagus yang assassin tapi kalau misalkan early game lebih bagus yang support karena kita bisa menyerap goal dari skill 1 kita menggunakan skill 1 kita menyerap dari musuh jadi dimana kalau kita menyerap itu nambah goal sebanyak 10 nah segitu aja guys sih videonya jadi mohon maaf guys kalau misalkan ada kesalahan dari video ini ataupun kesalahan kata dari mod saya saya maaf sampai jumpa lagi di next content yang selanjutnya dadah semuanya selamat menikmati